Intro Sembalun Bumbung adalah sebuah desa yang berada di kaki Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Desa yang didiami 7.685 jiwa atau kurang lebih 2.371 kepala keluarga di delapan dusun ini berada di bekas kawah purba Gunung Rinjani. Makanya desa ini dikelilingi oleh bukit yang merupakan kaki Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Desa ini menjadi salah satu titik terparah yang dihantam gempa pada Agustus 2018 lalu. Namun karena letaknya yang sulit dijangkau, kondisi desa ini nyaris luput dari liputan media mainstream. Saat serambi tipi bertandang ke desa ini 30 Agustus lalu, hanya sedikit relawan kemanusiaan yang berada di desa ini. Di antara relawan itu terdapat empat anak muda asal Aceh Tamiang. Mereka terlihat senang saat pada 30 Agustus lalu dikunjungi oleh anggota DPR asal Aceh Tamiang, Asri Zal H. Asnawi, dan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara, Safaruddin SH. Untuk saat ini mungkin kita masih melakukan pelayanan kesehatan terhadap umum ya, pelayanan kesehatan umum terhadap seluruh lapisan masyarakat, terus juga kita di sini, karena kan ini pasca gempa itu berita biasanya kegiatan, kita saya posyandu. Nah, kita coba kembangkan juga posyandu, terus kita coba membangkinkan semangat kader-kader posyandu, artinya selepasnya nanti kita ada di sini, mereka sebagai stakeholder di sini, sebagai tongkat dan stafetnya untuk melanjutkan kembali. Jadi kegiatan kita paling di kader posyandu itu penguatan terus penyeluhan terhadap masyarakat. Tentang gizi, tentang personal hygiene, dan tentang pentingnya posyandu. Jadi yang ada kegiatan trauma healing juga ya? Iya, trauma healing juga ada. Untuk anak-anak ya? Iya, untuk anak-anak. Yang siapa dari Aceh yang untuk trauma healing? Ya, dari trauma healing, kebetulan ini dari Aceh kami, ada tim, satu tim bertiga. Siapa-siapa saja? Itu ada Kak Ama, Mbak Deni, dan Kak Beri. Kak Beri? Iya. Bang Beri. Bang Beri. Ini manggilnya Kak Kak. Ini Kak Kak di sini manggilnya. Jadi sampai di sini cukup menarik karena kita disambut dengan 37 kali gempa dalam waktu semalam. Biasanya kita langsung melakukan aksesmen dulu, kita berkenalan dengan warga, kita ketemu dengan warga, dan kita bertemu dengan anak-anak. Dan ternyata memang luar biasa, jangankan yang anak-anak yang dewasa sampai yang tua sekalipun, yang sesepuhnya juga ada di sini berumur 110 tahun, itu tetap juga ketakutan. Karena dari yang kita bicarakan, ngobrol sama para warga, yang 110 tahun lalu itu, Papu itu kakek ya, tidak pernah merasakan gempa seperti ini. Jadi zaman dulu, kalaupun ada gempa itu hanya sekali-sekali. Jadi mereka akan berteriak nih warganya, boyot, boyot itu artinya gempa. Itu berhenti gempanya. Sementara yang kali ini, udah berteriak semua boyot itu gempanya gak berhenti, dan ada setiap hari. Jadi ada ketakutan-ketakutan sama warga, termasukkan anak-anak yang melihat rumahnya sendiri hancur, sekolahnya juga hancur. Jadi perlu sekali tindakan yang akan dilakukan oleh trauma healing. Jadi untuk beberapa waktu ini, sudah setengah bulan lebih, kita sudah melakukan asesmen, dan beberapa aktivitas trauma healing yang sederhana dulu, karena masih masa tanggap darurat. Lalu selanjutnya, kami juga sudah melakukan workshop untuk kader, kader yang ada di desa, yaitu anak-anak muda dan beberapa orang guru, yang mereka nanti akan melanjutkan aktivitas trauma healing dengan kapasitas yang kita kuatkan untuk mereka. Jadi sebetulnya tim trauma healing adalah tim yang paling intih daripada pasca gempa. Karena kalau kita pelajari, ternyata pada saat tim medis turun, dan pada saat warga juga menemui tim medis, sebetulnya tidak ada penyakit patologis yang begitu berat dan mendalam. Pada dasarnya mereka semuanya takut, cemas, dan khawatir. Sampai ada yang minta ke dokter itu obat kaget. Obat kaget. Ini ketawa aja paling pak dokter, obat kaget, enggak ada gitu. Mungkin ya karena takut dan lumayan trauma. Jadi sebetulnya tim traumanya adalah tim inti untuk tangkap darurat yang harus ada. Kemudian dokter mendampingi. Jadi saling bersinati, saling menghampingi. Jadi sampai kapan nih kira-kira di sini? Harapannya trauma heal ini akan terus berlanjut. Nanti akan, mungkin namanya tidak akan dengan trauma heal lagi, karena mudah-mudahan traumanya akan segera hilang. Mudah-mudahan setahun ke depan, sepertinya mudah-mudahan akan merecovery psikologisnya dari para... Sudah dididik ya, kador-kador di sini. Insya Allah kador sudah, meskipun mungkin belum maksimal waktu kami di sini, rasanya untuk dua minggu itu, dengan asesmen, dengan turun ke lapangan di berbagai lokasi, belum terlalu kuat. Makanya harapannya sih, ke depan kalau ada kesempatan lagi, kami juga boleh diajak kembali gitu, untuk melakukan penguatan terhadap kador-kador. Karena kalau cerita semangat, kador kami semangatnya luar biasa. Tapi ketika kita cerita kapasitas, semangat itu berpengaruh juga ke kapasitas gitu. Sampai mana semangatnya? Artinya, untuk jangka panjang kita akan butuh sangat trauma heal ini. Ini selain dari Aceh, kami yang ada jumpa relawan dari Aceh lain? Belum ketemu, karena kita konsen di Lombok Timur, yang memang lumayan sedikit sekali ya, untuk posko-posko bantuan. Kita ada ketemu tim trauma healing dari relawan lain, itu di desa lain. Iya, tapi mereka, saya nggak tahu apakah mereka sebentar atau lama, kalau kita kan memang berkelanjutan insya Allah. Kalau dari Aceh belum ada ketemu. Meski tidak separah keadaan di Lombok Utara, namun kondisi di Sembalun Bumbung, juga sangat butuh penanganan serius. Selain banyak bangunan yang rusak parah dan bisa ambruk kapan saja, gemuruh longsoran batu di kaki Gunung Rinjani saat gempa susulan membuat masyarakat setempat hidup dalam trauma. Dari Lombok, Zainal Arifin M. Nur, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!